Pecut Sakti Bajra Kirana Jilip 4 bagian 7. Akan tetapi Aktu tidak mengenal siapa itu Mahesamata, tidak mempunyai urusan dengannya Bantah Sutejo yang tidak mau diadu domba dengan orang yang tidak dikenalnya dan tidak diketahui kesalahannya. Aku tidak mau membunuh atau mencelakakan orang yang sama sekali tidak ku kenal dan tidak ku ketahui kesalahannya. Kini Kemunding Sosro dan Kemunding Loyo mengerti mengapa Susilo melarikan pecut dari pemuda itu. Kiranya Susilo hendak minta bantuan pemuda itu untuk menandingi Mahesamata. Tentu saja timbul harapan di dalam hati mereka dan Kemunding Sosro berkata, anak Mas Sutejo. Ketahuilah bahwa Mahesamata adalah seorang perampok tunggal yang keji dan sakti. Kami pernah bentrok dengan dia ketika dia mengancam akan membinasakan Sardula Cemeng. Dia amat dikdaya dan kiranya kami semua bukan lawan dia. Sutejo mengerutkan alisnya, masih merasa sangsi, baiklah, akan ku penuhi syarat kedua, akan tetapi dengan janji bahwa kalau ternyata Mahesamata bukan orang jahat, aku tidak mau menandinginya, bagus pemuda remaja itu bertepuk tangan dengan girang. Engkau sudah berjanji dan janji seorang gagah tidak akan diingkari. Besok pagi-pagi engkau boleh mencoba untuk merampas pecut itu, akan tetapi aku akan dibantu oleh ayah dan pamanku hei, akal apapula ini Sutejo membantah. Kami akan maju bertiga untuk menguji sampai di mana tingkat kesaktianmu. Kalau engkau tidak dapat mengalahkan kami bertiga dan tidak dapat merampas pecut, mana mungkin engkau becus menandingi Mahesamata pemuda remaja itu menekan bunda ayahnya. Betul tidak, ayah dan paman dan dua orang pria itu terpaksa mengangguk-angguk karena memang ujian itu penting sekali. Apa artinya mereka minta bantuan pemuda ini kalau dia tidak memiliki kemampuan yang besar? Kalau dia dapat mengalahkan pengeroyokan mereka bertiga, barulah ada kemungkinan dia akan mampu menandingi Mahesamata yang sakti. Sutejo mengerutkan alisnya. Tidak ada pilihan baginya. Masih mending kalau hanya dikeroyok tiga. Kalau mereka mengajukan semua anggota mereka berarti tidak akan berhadapan dengan hampir seratus orang. Baiklah, aku terima dua syarat itu. Dan sekarang aku permisi untuk melewatkan malam di luar perkampungan ini dia bangkit berdiri dan hendak pergi, akan tetapi Susilo menahannya. Ah, tidak boleh engkau pergi dari sini. Pertama, engkau adalah seorang tamu kami, bagaimana kami membiarkan engkau tidur di luar? Selain itu, kalau engkau tidur di luar perkampungan dan besok pagi tidak muncul, bukankah kami yang akan menanti-nanti dengan sia-sia? Engkau boleh bermalam di sini, kami mempunyai banyak kamar untuk kau pakai. Bukankah begitu, ayah dan paman kembali kedua orang laki-laki tinggi besar itu mengangguk-angguk. Bagaimanapun juga mereka mengharapkan bahwa pemuda ini benar-benar sakti dan besok akan dapat membantu mereka menghadapi mahasamata yang merupakan musuh besar dan ancaman bagi keselamatan perkumpulan Sardula Cemeng. Benar seperti yang diucapkan anakku Joko Susilo. Engkau boleh bermalam di sini sebagai tamu kami, anak Mas Sutejo dan malam ini kami akan menjamu Andika sebagai tamu yang terhormat, kata Kimunding Sosro. Karena pihak tuan rumah bersikap ramah dan bersungguh-sungguh, Sutejo tidak menolak lagi. Akan tetapi hatinya masih gemas terhadap Susilo dan dia sudah mengambil keputusan tetap bahwa kalau besok dia menang dan mampu memenuhi syarat-syarat itu sehingga pecut dikembalikan kepadanya, dia pasti akan menelungkupkan tubuh anak itu di atas pangkuannya dan menampari pinggulnya sampai dia menjerit-jerit minta ampun. Kau tunggu saja, bisik hatinya gemas, apalagi melihat betapa pemuda remaja itu memandangnya dengan cuping hidung kembang kempis dan mulut tersenyum mengejek. Malam itu benar saja, Sutejo dijamu dengan rayon oleh tuan rumah. Untuk keperluan itu tuan rumah menyembelih beberapa ekor rayam dan seekor domba, membuat bermacam masakan. Mereka duduk semejak. Sutejo, Kimuninding Sosro, Kimunding Loyo dan Joko Susilo. Dan dalam perjamuan makan itu Joko Susilo tidak lagi menggoda dengan kerling matu dan senyum mengejek, melainkan ramah sekali bahkan dia yang terus-menerus menawarkan masakan ini itu kepada Sutejo. Akan tetapi keramahan ini tidak melunturkan kejengkelan hati Sutejo terhadap pemuda remaja itu. Kalau bukan karena ulahnya, tentu dia tidak akan bersusah payah berkunjung ke sini dan harus memenuhi dua syarat yang diajukan bocah nakal itu. Sore itu Sutejo mandi di air pancuran yang segar sejuk, dan malamnya dia dapat tidur nyenyak dalam sebuah kamar yang khusus disediakan untuknya. Dia tidur tanpa mimpi karena tubuhnya memang sudah lelah sekali. Pertandingannya melawan bagawan jala darah menguras tenaganya dan tidur nyenyak semalam itu banyak menolong memulihkan kembali tenaganya untuk menghadapi apa yang akan terjadi besok. Ketika pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sutejo terbangun dari tidurnya dan mandi di air pancuran, dia melihat penduduk perkampungan itu sudah sibuk bekerja. Dan dia merasa heran karena tidak seorang pun di antara mereka memakai coreng-moreng di mukanya, juga pakaian mereka bukan pakaian serbah hitam. Akan tetapi dia tidak melihat Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo, juga tidak melihat Joko Susilo. Melihat seorang anak berusia kurang lebih 10 tahun bermain-main seorang diri, Sutejo lalu menghampiri anak laki-laki itu. Eh, adik yang baik, tahukah engkau kemana perginya Kimunding Sosro, Kimunding Loyo dan Joko Susilo. Bocah itu memandang Sutejo dengan matanya yang bening lalu menjawab, mungkin mereka sedang menggembala domba di padang rumput yang berada di lereng sebelah sana. Dia menuding ke arah barat, di mana terdapat sebuah bukit hijau. Dan kenapa tidak ada orang yang memakai pakaian hitam dan mencoreng-moreng mukanya bocah laki-laki itu tersenyum, untuk apa? Para paman itu mencoreng mukanya dan mengenakan pakaian hitam kalau Sardula Cemeng hendak melakukan sesuatu upacara atau hendak melakukan sesuatu upacara atau hendak menentang musuh. Kalau tidak ada apa-apa, mereka juga berpakaian biasa dan tidak mencoreng mukanya. Sutejo mengerti dan diam-diam dia merasa heran. Mengapa dua orang pimpinan itu bersikap demikian aneh? Mengharuskan anak buah mereka berpakaian hitam dan mencoreng-moreng muka mereka kalau menghadapi lawan? Kini dia tahu bahwa kedatangannya kemarin juga sudah diketahui lebih dulu sehingga mereka menyambutnya dengan pakaian dinas perkumpulan itu. Dia pun tidak memperdulikan lagi. Ditinggalkannya perkampungan itu dan dia keluar dari situ menuju ke bawah bukit sebelah barat sambil berlari cepat. Hawa di pagi hari itu sejuk dan segar dan dia terus berlari sampai akhirnya tiba di padang rumput. Dari jauh dia melihat Joko Susilo menggembala domba dan tamapi dia memegang pecut sakti bajerah kirana, dibunyikan berdetak-detak untuk mengiring domba yang jumlahnya seratus ekor lebih. Sialan, pikirnya. Pecut sakti bajerah kirana, pecut pusaka yang demikian dihormati oleh bapak gurunya, kini dipergunakan oleh seseorang pemuda remaja kurang ajar untuk menggembala domba. Dia mempercepat larinya dan ketika tiba dekat tempat menggembala domba itu, dia melihat Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo juga sudah berada di situ. Dan agaknya kedua orang pimpinan itu sudah siap siaga. Kimunding Sosro sudah memegang sebatang golok terhunus dan Kimunding Loyo memegang sebuah tombak trisula. Sutejo segera menghampiri mereka dan memberi uluk salam. Selamat pagi, kedua paman ah, Andika sudah datang, anak Mas Sutejo. Lihat, kami sudah siap untuk mempertahankan pecut itu dari tanganmu kata Kimunding Sosro dengan sikap ramah. Kalau Andika dapat menandingi tombak trisulaku dan golok rakang Munding Sosro ditambah lagi kecepatan susilo, engkau berhak memiliki pecut yang diperebutkan itu kata Kimunding Loyo sambil memalangkan tombak trisula di depan dada. Joko Susilo datang berlarian dan bergabung dengan ayah dan pamannya. Engkau sudah datang sepagi ini. Bagus, pecut ini dapat menjadi senjata yang baik, dan aku akan menghadapimu dengan pecut ini. Coba kalahkan kami kalau engkau bisa, Sutejo-Sutejo memandang dengan metu bersinar marah. Andika adalah seorang bocah yang nakal, Susilo. Agaknya engkau memang pantas dihajar agar jera dan tidak menganggu orang lain. Coba kalau engkau mampu menghajarku Joko Susilo menantang. Anak Mas Sutejo, kami bertiga sudah siap. Cobalah engkau merampas pecut itu kalau dapat. Akan tetapi senjata kami tidak bermata, jangan salahkan kami kalau sampai engkau terluka oleh senjata kami kata Kimunding Sosro. Saya mengerti, Paman. Sebaiknya Paman bertiga juga harus berhati-hati menghadapi senjata saya apakah senjatamu. Keluarkan tantang Kimunding Loyo. Sutejo melepaskan ikatan kepalanya dan memegang ujung ikatan kepala itu dengan tangan kanannya. Inilah senjata saya katanya. Joko Susilo berkata kepada ayahnya dan pamannya. Ayah dan Paman, jangan pandang ringan senjatanya itu. Dengan itu dia telah melawan pendeta yang sakti itu bagus. Nah, mulailah, anak Mas Sutejo kata lagi Kimunding Sosro. Sutejo juga tidak sungkan-sungkan lagi. Lihat senjataku teriaknya dan dia sudah menerjang maju. Tentu saja yang diterjangnya adalah Joko Susilo karena dia ingin merampas pecut itu secepatnya. Akan tetapi dari kanan kiri kedua orang pimpinan Sardula Cemeng itu telah menggerakkan golok dan tombak Trisula ke arahnya dengan serangan yang dasyat. Sutejo mengelak, mempergunakan kecepatan tubuhnya dan setelah berhasil mengelak dan menyerang lagi ke arah Joko Susilo dengan ikat kepalanya. Tar-tar-tar Joko Susilo meledak-ledakan pecut itu ke arah kepala Susilo dan berbareng dengan itu, ayah dan pamannya juga kembali menyerang Sutejo. Hem, mereka ini lumayan juga, pikir Sutejo. Dua orang pimpinan itu memiliki tenaga yang kuat, sedangkan pemuda remaja itu ternyata memiliki gerakan yang ringan dan gesit bukan main, bahkan mungkin dapat mengimbangi kecepatannya sendiri. Dia merasa heran karena ayah dan paman pemuda itu tidak segesit itu. Tentu pemuda remaja itu telah mempelajari ilmu meringkan tubuh dari orang lain, pikirnya. Bagian delapan namun Sutejo tidak memusinkan hal itu. Kalau dia hendak mendesak Joko Susilo, dia harus lebih dahulu membuat dua orang laki-laki itu tidak berdaya. Oleh karena itu, dia lalu mengubah gerakan dan serangannya. Tidak lagi dia mendesak untuk merampas pecut dari tangan Joko Susilo. Sebaliknya dia mendesak Kimunding Sosro dan Kimunding Oloyo dengan gerakan ikat kepalanya. Dan usahanya berhasil. Dua orang laki-laki tinggi besar ini kalah jauh dalam hal kecepatan gerakan oleh Sutejo. Maka begitu Sutejo mendesak, mereka menjadi kewalahan dan main mundur, mengelak dan menangkis sambaran ujung ikat kepala yang demikian cepatnya sehingga mereka tidak mampun membalas lagi. Joko Susilo melihat pemuda itu kini mendesak ayah dan pamannya, lalu menerjang Sutejo dengan pecut itu. Tar-tar pecut itu meledak di atas kepala Sutejo dan menyambar turun bagaikan seekor burung garuda mematuk ke arah ubun-ubun kepala Sutejo. Hem, hebat juga pemuda remaja ini, pikir Sutejo. Bahkan mungkin ilmu kepandainya melampaui ayah dan pamannya. Akan tetapi dia sudah siap dan melihat pecut itu meledak dan menyambar ubun-ubun kepalanya, dia lalu menggerakkan tangan kirinya dan sekali sambar dia sudah dapat menangkap ujung pecut. Terjadi tarik-menarik dan karena takut kalau-kalau pecut itu akan putus, terpaksa Sutejo melepaskannya dan diakini mendesak dengan hebat ke arah dua orang laki-laki itu. Terisula yang menyambar ke arah dadanya dia sambut dengan ikat kepalanya yang ujungnya melibat Terisula dan sebelum Kimunding Loyo dapat menarik kembali Terisulanya, tangan kiri Sutejo sudah mendahului memukul ke depan dengan aji gelap musti, akan tetapi tentu saja dengan pengerahan tenaga terbatas karena dia tidak ingin mencelakai orang. Wut! Des tubuh Kimunding Loyo terpental dan Terisulanya terampas oleh Sutejo. Pada saat itu, Kimunding Sosro menyerangkan goloknya. Sutejo yang memegang Terisula dengan tangan kirinya menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Teranggak golok itu patah menjadi dua dan Kimunding Sosro melompat ke belakang dengan kaget sekali. Jelas bahwa dia dan Kimunding Loyo telah kalah dan kini Joko Susilo menghadapi Sutejo seorang diri. Akan tetapi pemuda remaja itu tidak merasa gentar walaupun ayah dan pamannya sudah tidak membantunya lagi. Berikan pecut itu kata Sutejo sambil mengejar Joko Susilo. Hem, kalau engkau dapat merebutnya, rebutlah tentang Joko Susilo sambil menyeringai mengejek. Panas rasa hati Sutejo dan dia menubruk dengan cepat. Namun, Joko Susilo mengelak dengan kecepatan seperti seekor burung sikatan sehingga tubrukan itu luput. Sutejo menjadi penasaran. Tentu saja dia tidak ingin memukul pemuda remaja itu, melainkan hanya ingin merebut pecutnya. Kembali dia menubruk, namun Joko Susilo sungguh gesit luar biasa. Sampai belasan kali Sutejo menubruk, makin lama semakin cepat, namun tetap saja tidak berhasil. Bahkan ketika Joko Susilo menggerakkan pecutnya, ujung pecut mengenai lengan Sutejo sehingga kulit lengannya terdapat guratan merah. Marahlah dia. Anak kepala batu bentaknya dan kini dia menubruk, ketika Joko Susilo mengelak, tangan kirinya menyambar dengan pukulan gelap musti dengan tenaga terkendali ke arah kaki pemuda remaja itu. Sekali ini Joko Susilo tidak dapat mengelak. Kakinya mendadak seperti lumpuh dan dia pun terguling jatuh, dan di lain saat pecutnya sudah berpindah ke tangan Sutejo. Sutejo cepat melibatkan pecut itu di pinggangnya dan ketika melihat pemuda remaja itu merangkak hendak bangkit berdiri, dia lalu menyambar lengan kanannya dan mememuntir lengan itu. Tubuh Joko Susilo terpuntir dan dia berteriak kesakitan dan di lain saat tubuhnya sudah diterungkupkan di atas kedua paha Sutejo yang sudah duduk di atas tanah. Kemudian, tangan kanan Sutejo mengempit kedua tangan itu ke belakang dan tangan kirinya mulai menampari pinggul Joko Susilo. Plak-plak-plak-plak empat kali dia menampar bagian tubuh yang berdaging itu. Aduh-aduh, aduh, aduh, lepaskan aku. Hu-hu-hu-hu Joko Susilo berteriak-teriak sambil menangis mengguguk. Tubuhnya merontas sehingga pengikat rambutnya terlepas dan kini rambut yang panjang hitam itu terurai di sekitar pundak dan punggungnya. Sutejo merasa tubuhnya seperti disengat tular berbisa. Dia melepaskan pegangannya dan melompat berdiri, matanya terbelalak ke herannya memandang kepada Joko Susilo yang masih menangis sesegukan, kedua tangannya menggosok matu yang mengalirkan air mata. Dia merasa terkejut bukan main dan ada perasaan aneh menyelinap di hatinya. Kau! Kau dia berkata sambil menundingkan telunjuknya ke arah pemuda remaja yang kini rambutnya tergerai lepas. Baru sadarlah dia bahwa Joko Susilo itu sebenarnya adalah seorang wanita, seorang darah yang cantik jelita. Dan baru saja dia menampari pinggulnya, pinggul seorang gadis. Kimunding sosro mengahmap piri anaknya dan membantunya bangkit berdiri. Sudahlah, Retno. Tidak perlu menangis lagi karena enggak kau memang bersalah, akan tetapi, dia, dia, memukuli pinggulku. Aku benci padanya, aku benci dan gadis itu lalu melarikan diri kembali ke perkampungan sambil menangis. Sutejo menghadapi dua orang laki-laki itu dengan muka masih kemerahan dan jantung berdebar tegang. Paman, apa artinya ini? Apakah Joko Susilo itu ia seorang gadis, anak Mas Sutejo? Memang sejak kecil ia suka berpakaian dan menyamar sebagai pria dan wataknya juga liar dan ugal-ugalan seperti seorang anak laki-laki. Karena itulah, apabila ia menyamar sebagai seorang pria, kami memanggilnya Joko Susilo. Sebenarnya namanya adalah Retno Susilo. Ah, anak itu memang nakal, akan tetapi ia cerdik sekali, anak Mas. Buktinya ia telah dapat memancing engkau datang ke sini untuk membantu kami. Marilah kita bicara di perkampungan agar lebih leluasa. Adi Munding Loyo, karena Retno telah pulang, maka tolong engkau yang menggiring domba-domba ini. Baiklah, Kakang Munding Sosro, jawab Munding Loyo sambil tersenyum geli menyaksikan peristiwa itu. Sutejo lalu kembali ke perkampungan Sardulacemeng bersama Ki Munding Sosro dan tak lama kemudian mereka sudah duduk di sebelah dalam rumah besar dan bercakap-cakap. Paman, maafkan perlakuanku terhadap putrimu. Sungguh saya tidak pernah mengira bahwa ia seorang wanita, kata Sutejo dengan hati yang tulus karena dia benar-benar menyesali perbuatannya. Tentu saja kalau dia tahu bahwa Joko Susilo sebenarnya adalah Retno Susilo, dia tidak mungkin berani menelungkupkan tubuh gadis itu di atas pangkuannya dan menampari pinggulnya. Ki Munding Sosro tersenyum, tidak mengapa karena engkau memang benar tidak tahu akan hal itu. Boleh jadi malah kebetulan, anak itu terlalu dimanja dan liar, dan agaknya sudah sejak dulu aku harus menampari pinggulnya biar ia kapok. Agak terhibur hati Sutejo mendengar ini. Ada suatu hal lagi yang membuat saya benar-benar tidak mengerti, Paman, yaitu mengenai perkumpulan Sardulacemeng. Perkumpulan apakah ini sebenarnya perkumpulan kami terdiri dari paksaan para petugas dari lambangan untuk menjadi tentara. Juga kami menentang kejahatan dan dengan bersatu kami merasa kuat. Tadinya perkumpulan kami hanya kecil saja, bekerja sebagai petani di daerah ini, akan tetapi setelah ada pelatihan-pelatihan itu perkumpulan kami bertambah besar. Kami menentang kejahatan dan kami bekerja sebagai petani dan layan, juga peternak, Sutejo mengangguk-angguk. Akan tetapi ada hal aneh yang tidak saya mengerti, Paman. Kenapa saya kemarin tidak melihat anak buah Paman mengenakan pakaian hitam dan mencoreng-memoreng memukanya seperti itu? Apa artinya ini semua kimunding sosro tersenyum dan memuntir kumisnya yang tebal? Semua itu selalu untuk menyesuaikan dengan nama perkumpulan kami, juga untuk mencegah agar muka para anggauta kami tidak dikenal orang, agar kami tidak lagi menjadi pelarian. Pula, ada alasan kuat mengapa aku memerintahkan mereka mencoreng-memoreng memuka mereka. Ketahuilah anak Mas Sutejo. Sebelum tinggal di sini, belasan tahun yang lalu. Aku pernah tinggal di pedalaman Kalimantan dan kebetulan aku menjadi kepala suku Dayak di sana. Aku membawa kebiasaan suku Dayak di sana. Aku membawa kebiasaan suku Dayak itu ke sini, yaitu setiap kali hendak melakukan aksi atau hendak bertempur kami mencoreng-memoreng memuka kami seperti yang dilakukan oleh suku Dayak. Dengan maksud untuk menambah wibawa, memperbesar semangat dan itu tadi, agar jangan dikenal orang. Kemudian, bagaimana dengan mahasamata itu Paman? Siapakah sebenarnya orang itu dan bagaimana pula sampai bermusuhan dengan Paman? Sudah ku ceritakan bahwa dia adalah seorang perambok tunggal yang sakti. Tidak mempunyai anak buah, akan tetapi untuk daerah pegunungan Kelut namanya terkenal sekali dan banyak penjahat yang tunduk kepadanya. Sebenarnya tidak ada permusuhan di antara kami karena daerah gunung Kelut bukan wilayah kami. Akan tetapi dua minggu yang lalu, mahasamata mengganggu penduduk dusun di daerah kami. Bukan saja dia menguras harta penduduk dusun itu, juga dia hendak menculik dua orang gadis kakak beradik. Mendengar ini kami lalu mendatanginya dan tidak dapat dihindarkan lagi, terjadi bentrokan antara kami dan dia. Dia seorang yang benar-benar dikdaya, dan mungkin pengeroyokan kami bertiga tidak akan dapat mengalahkannya. Karena para penduduk dusun memihak kami hendak melakukan penggeroyokan, ditambah anak buah kami, dia lalu mundur dan berjanji bahwa dua pekan setelah hari itu, dia akan mendatangi perkampungan kami dan membinasakan semua orang. Kalau dia datang seorang diri saja, kami bersama semua anak buah mungkin masih dapat mengusirnya, akan tetapi kalau dia datang membawa pasukannya, bagaimana kami dapat melawannya? Itulah sebabnya maka Retno Susilo yang agaknya melihat kemampuanmu lalu memancingmu untuk datang ke Sisni dan membantu kami. Maafkan caranya yang kasar, anak Mas Sutejo, akan tetapi sesungguhnya anak saya itu tidak bermaksud buruk, sekedar untuk minta bantuanmu, Sutejo mengangguk-angguk. Ia telah berhasil membuat aku berjanji dan tentu saja aku tidak akan mengingkari janji, Paman. Kalau Mahasamata datang hendak membuat ribut di sini, biarlah aku yang menghadapi dia. Akanku minta dia mundur dengan baik-baik dan kalau dia memaksa tentu akanku tandingi. Akan tetapi, kapankah waktu yang ditentukan itu menurut perhitungan kami, besok pagi tentu dia sudah datang. Baik, aku akan menginap semalam lagi, menanti sampai dia muncul. Kata Sutejo. Pada sore hari itu, setelah mandi dan bertukar pakaian, Sutejo berjalan-jalan dalam taman yang berada di belakang rumah indah perkumpulan Sardula Cemeng itu. Sebuah taman yang indah karena teratur baik dan tercium bau mawar dan melati bercampur keharuman bunga tanjung dan kantil. Ada pula bunga harum dalu dan sedap malam, menambah semaraknya taman itu dan merupakan pesta bagi hidung dan mata. Sutejo merasa segar dan senang berada di dalam taman itu. Akan tetapi ketika dia tiba di tengah taman di mana terdapat tempat peristirahatan beratap tanpa dinding, yang besarnya tidak lebih dari 3 meter persegi, dia melihat adanya seseorang duduk di sana. Orang itu duduk seorang diri, tidak bergerak-gerak. Karena orang itu adalah seorang wanita, dilihat dari samping ia seperti sebuah arca yang indah. Sutejo merasa tidak pantas untuk mendekatinya, akan tetapi entah mengapa, ada sesuatu yang aneh menariknya untuk menghampiri tempat peristirahatan itu. Tempat itu terbuka, maka apa salahnya untuk mendekati tempat itu? Akhirnya tibalah dia di belakang wanita itu. Wanita itu mendengar suara jejak kakinya, lalu memutar duduknya dan Sutejo terpesona. Alangkah cantik jelitannya gadis itu. Wajahnya bulat telur dengan dagu meruncing. Rambutnya panjang dibiarkan terurai dan dihias bunga dan hiasan rambut dari emas permata. Anak rambut berjuntai nakal di dahi dan pelipisnya. Alisnya hitam panjang dan sepasang metu itu. Bersinar-sinar seperti sepasang bintang kejora, dihias bulu metu yang panjang lentik. Hidungnya kecil mancung, ujungnya agak berjungat ke atas sehingga tampak lucu. Sekali. Dan mulutnya. Demikian manis menggairahkan dengan sepasang bibir berbentuk gendawa terpentang. Sutejo terpesona dan tanpa berkedip mengamati wajah itu, bentuk tubuh yang langsing padat itu dan dia merasa seperti dalam mimpi. Metu dan mulut itu dikenalnya benar. Sama sekali tidak asing baginya. Akan tetapi kapan dan dimanakah dia pernah bertemu dengan Dewi ini? Ketika memutar tubuh dan memandangnya, tiba-tiba saja kedua metu itu menjadi basah dan dua titik air mata menuruni sepasang pipi yang halus dan berbentuk sempurna itu. Andika sungguh cantik jelita, keluar ucapan dari mulutnya yang langsung keluar dari hatinya, tidak sempat dicegahnya. Akan tetapi mengapa Andika menangis gadis itu berdiri perlahan-lahan dan tubuhnya tampak ramping dan padat dengan pinggang kecil dan dada membusung. Tangan kirinya bergerak perlahan, diangkat dan ditudingkan ke arah muka Sutejo. Andika manusia kurang ajar. Mau apa engkau datang kes ini? Apakah mau menghina aku lagi? Suara itu terdengar mengandung isak. Suara itu. Sutejo segera mengenalnya. Andika, Joko, eh, Retno Susilo mau apa Andika datang kes ini? Pergi Retno Susilo menundingkan telunjuknya mengusir Sutejo. Mulutnya cemberut dan sepasang matanya kini bersinar marah. Sutejo menundukan mukanya. Aku tahu, aku telah bersalah kepadamu, aku telah berbuat kurang ajar. Akan tetapi aku tidak tahu bahwa Andika seorang darah, tidak perlu membela diri. Engkau sudah melakukan hal yang tidak pantas terhadap diriku. Perbuatanmu tidak mungkin dapat kumaafkan sebelum aku membalas padamu begitukah, Nimas. Baiklah, kalau Andika baru dapat memaafkan aku setelah Andika membalas perbuatanku itu, nah, lakukanlah. Pukulah aku dan aku tidak akan melawan, biar puas rasa hatimu Sutejo melangkah maju mendekat dan menundukan mukanya, membiarkan kedua lengannya tergantung di kanan-kiri tubuhnya. Retno Susilo mengepal kedua tangannya, siap untuk memukul. Matanya menatap tajam penuh dendam. Kalau ia teringat betapa pinggulnya ditampari sampai empat kali, sehingga sampai saat itu masih terasa pedasnya, ingin ia memukuli pemuda di depannya ini untuk melampiaskan dendamnya dan untuk meredakan kemarahannya. Ia teringat bahwa tangan kiri pemuda ini yang memukuli pinggulnya. Tiba-tiba ia mendapat suatu pikiran dan ditangkapnya lengan kiri Sutejo, ditariknya mendekat dan, digigitnya lengan tangan kiri itu sekuatnya. Aduh-aduh Sutejo berseru, kesakitan. Dia tidak mau menggunakan aji kekebalannya, takut kalau gigi darah itu menjadi rusak. Kalau dia menggunakan kekebalannya dan mengerahkan tenaga, tentu kulit lengannya akan berubah keras seperti baja. Maka dia pun menyimpan tenaganya dan membiarkan lengan kirinya digigit. Akan tetapi gigitan itu kuat sekali sampai kulit dan dagingnya tertembus gigi dan robek. Setelah merasa kulit lengan itu robek dan ada rasa asin di mulutnya tanda bahwa luka itu berdarah, barulah Retno Susilo melepaskan giginya. Ia memandang terbelalak kepada lengan yang terluka dan berdarah itu, seperti orang tertegun. Sutejo menjulurkan kedua lengannya ke depan. Kalau Andika belum puas membalas, Nimas Retno, silakan memilih lagi yang mana boleh kau gigit sampai penuh luka. Retno Susilo memandang lengan yang terluka dan berkata lirih, Lenganmu. Luka berdarah. Nyerikah tentu saja nyeri, biar ku beri obat agar lukanya tidak semakin parah. Darah itu lalu menghampiri tanaman-tanaman obat yang terletak di sepetak tanah yang dipagari dan dengan cekatan dan cepat ia mengumpulkan beberapa macam daun dan terutama widoro upes, diremas-remasnya dengan jari tangannya dan setelah lebut dan mengeluarkan air lalu ditutupkan pada luka di lengan kiri Sutejo, kemudian dia membalut luka itu dengan sehelai sapu tangan sutra putih. Selama pengobatan ini Sutejo mengamati wajah itu dan jantungnya berdebar kencang. Alangkah cantik jelitanya darah ini. Jari-jari tangannya dengan cekatan merawat lukanya sehingga sebelum diobatipun Sutejo sudah merasakan kelembutan jari-jari tangan itu yang mempunyai daya menyembuhkan dan menghilangkan rasa nyeri. Nah, sekarang lukamu tidak berbahaya lagi, kata Retno Susilo. Terima kasih, Nimas. Ternyata engkau seorang yang berbudi. Padahal aku pernah berbuat kurang ajar kepadamu, akan tetapi Andika membalasnya dengan baik budi. Sekali lagi terima kasih dan sekali lagi maafkanlah aku atas perbuatanku tadi kepadamu. Kalau aku tidak memaafkanmu, tentu aku akan membunuhmu kata darah itu cemberut. Dan aku tidak mau membunuhmu karena kami membutuhkan bantuanmu menghadapi mahasamata. Andika memang pintar sekali, membuat aku sama sekali tidak mengira bahwa Andika seorang darah. Sejak kecil aku memang suka berpakaian sebagai anak laki-laki, membuat aku lebih leluasa bergerak dan pergi kemana saja. Kakang Sutejo, begitu sakitkah hatimu, begitu marahkah Andika karena godaan-godaanku maka Andika menghajarku maaf Nimas. Karena aku menyangka Andika seorang pemuda remaja yang amat nakal menggodaku, maka sejak semula aku sudah mengambil keputusan untuk memukuli pinggulmu kalau Andika sampai terjatuh ke tanganku. Kalau saja aku tahu bahwa Andika seorang darah, sampai mati pun aku tentu tidak mau melakukannya, agaknya setelah menggigit lengan Sutejo sampai berdarah, hati Retno Susilo sudah merasa puas dan ia tidak lagi memperlihatkan kemarahannya. Dua titik air matu yang masih tinggal di bawah matanya seperti mbun di ujung daun, menambah kemanisannya. Kakang Sutejo, aku sekarang menjadi khawatir, ia duduk kembali di atas bangku panjang itu dan tangannya mempersilahkan Sutejo untuk duduk di ujung bangku yang lain sehingga mereka duduk berjejer. Apa yang kau khawatirkan, Nimas Retno Susilo Mahesamata itu sakti mandraguna, dan aku sudah melukai lengamu. Jangan-jangan luka di lenganmu itu menghalangi Andika untuk memenangkan pertandinganmu melawannya, ah, sama sekali tidak, Nimas. Jangan khawatir, luka di lenganku hanya kulit dan sedikit dagingnya saja, bahkan setelah Andika memberi obat sekarang rasanya sudah sembuh dan sama sekali tidak terasa nyeri. Dan tentang Mahesamata, kalau memang dia itu jahat aku tentu akan berusaha untuk mengalahkannya sekuat tenagaku, gadis itu mengganguk. Aku percaya bahwa engkau tentu akan menang, Kakang Sutejo. Engkau telah dapat menangkan pengeroyokan kami bertiga. Andika ini masih begini muda sudah memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Siapakah guru Andika? Kakang guruku adalah seorang pertapa, Nimas. Ah, mengagumkan. Kalau begitu, gurumu tentulah seorang yang sakti mandraguna. Bolehkah aku mengetahui siapa namanya dan di mana tempat tinggalnya guruku bernama Bagawan Sidik Paningal dan tinggal di lareng Gunung Kawi, hebat? Kiranya engkau seorang satya, murid seorang Bagawan, Kakang. Aku sungguh merasa girang sekarang dapat bertemu dan berkenalan denganmu, Andika juga hebat, Nimas. Seorang darah yang masih sangat muda, muda? Usiaku sudah 18 tahun, Kakang benarkah? Akan tetapi kalau Andika berpakaian pria, tampaknya seperti bocah yang baru 14 tahun usianya. Andika masih begini muda akan tetapi memiliki ilmu kepandayan yang sudah tinggi, bahkan kalau aku tidak keliru menilai, kepandayanmu lebih tinggi dari ayah dan pamanmu. Terutama sekali kepandayanmu dalam hal kecepatan gerakan. Dan Andika demikian penuh keberanian dan ketabahan, Retno Susilo memandang dengan senang. Pandang matamu tajam bukan main, Kakang. Dapat melihat dan membandingkan tingkat kepandayanku. Terus terang saja, selain menerima gemblengan dari ayah sendiri, aku pun pernah selama beberapa tahun dijadikan murid seorang wanita sakti. Ia kebetulan merantau sampai ke daerah ini, bertemu dengan aku dan tertarik lalu memberi pelajaran ajikan murangan, terutama ilmu meringankan tubuh dan gerakan kilat. Pantas saja ketika aku pernah mengejar Andika, aku tidak dapat menyusul. Bolehkah aku tahu, siapa nama gurumu yang mulia itu dan di mana tempat tinggalnya? Sudah kukatakan ia seorang perantau yang tidak tentu tempat tinggalnya. Ia seorang nenek yang usianya sudah 65 tahun dan nama julukannya adalah Nyiruk Mopeta karena seluruh rambutnya sudah putih. Sutejo tidak pernah mendengar nama ini akan tetapi dapat menduga bahwa nenek yang menjadi guru Retno Susilo itu tentu seorang wanita yang sakti mandraguna. Pada saat itu terdengar suara ribut-ribut yang datangnya dari arah luar rumah bagian depan. Apa itu Retno Susilo bertanya? Mari kita lihat kata Sutejo dan keduanya sudah berlompatan dan lari keluar dari taman itu. Biarpun ia berpakaian wanita, namun Retno Susilo masih dapat bergerak dan berlari dengan cepat dengan menyingkap kainnya karena ia mengenakan celana sebatas betisnya. Setelah tiba di luar, ternyata Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo telah berhadapan dengan tiga orang laki-laki. Yang tinggi kurus itulah Mahesamata, kata Retno Susilo. Sutejo memandang penuh perhatian sambil menghampiri. Mahesamata adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 45 tahun, bertubuh tinggi kurus dan wajahnya membayangkan kecongkakan. Kepalanya dikedikan, sepasang matanya memancarkan sinar kejam dan mulutnya juga tertarik membentuk senyum mengejek dan memandang rendah semua orang. Wajahnya yang kurus tinggal kulit membungkus tulang sehingga dari jauh diat tampak seperti tengkorak. Mahesamata seru Kimunding Sosro dengan suara lantang. Kiranya Andika datang membawa kawan Mahesamata tersenyum lebar dan sinar matanya menyamar ke arah Retno Susilo dan seolah melahap gadis itu. Agaknya di akhiran melihat darah yang cantik jelita itu berada di situ. Kepada Sutejo dia sama sekali tidak memperdulikan dan menganggap pemuda itu hanya seorang anggau tasardula cemen biasa saja. Dua orang kawanku ini hanya datang sebagai saksi bahwa kalian tidak akan melakukan pengeroyokan atas diriku. Kita mempunyai perhitungan dan permusuhan, mari kita selesaikan satu lawan satu atau kalian boleh maju berbareng tantangnya. Akan tetapi kalau anak buahmu semua maju mengeroyok, terpaksa dua orang kawanku ini akan turun tangan. Sardula cemen, hari ini aku Mahesamata akan membasmi kalian, kecuali kalau kalian semua menakluk dan menjadi anak buahku. Dan membiarkan Andika memimpin kami untuk menjadi perampok dan penjahat? Lebih baik mati daripada mempunyai seorang pemimpin macam Andika, Mahesamata kata kemunding loyo dengan suara nyaring. Hahaha, memang yang membangkang akan mati di tanganku. Hanya yang menyerah saja akan dapat menjadi anak buahku. Sekarang siapakah di antara kalian berdua yang akan maju menandingiku? Ataukah kalian akan maju berdua mengeroyokku tantangnya sambil tertawa mengejek? Mahesamata, manusia sombong. Kami tidak akan main keroyokan. Kami telah mempunyai seorang wakil yang akan menandingimu. Anak Mas Sutejo, silakan kata kemunding sosro. Sutejo maju dengan langkah tenang menghadapi Mahesamata. Melihat yang maju hanya seorang pemuda yang tubuhnya tidak berapa besar, bahkan sikapnya. Sangat sederhana, Mahesamata tertawa bergelak. Juga dua kawannya yang semua bertubuh tinggi besar itu tertawa mengejek. Hahaha, yang begini kalian ajukan sebagai jago? Suruh dia pulang ke pangkuan ibunya dan ajukan lawan yang lebih tangguh lagi. Kalian hendak menghinaku dengan mengajukan jagoan seperti ini, munding sosro Mahesamata tertawa sampai tubuhnya bergoyang-goyang. Mahesamata, tadinya aku masih sanksi untuk percaya apakah engkau benar yang jahat. Akan tetapi setelah melihat sikapmu dan mendengar romonganmu, baru aku yakin bahwa engkau memang seorang penjahat besar yang berwatak sombong. Sumbarmu seolah dapat meruntuhkan puncak gunung. Ketahuilah, aku sudah berjanji kepada Sardula Cemeng untuk menandingimu dan mengalahkanmu. Apakah engkau gentar dan takut melawan aku? Takut melawanmu. Biar ada semacam Andika ini sepuluh orang jumlahnya dan maju bersama, aku tidak akan takut. Akan tetapi, orang muda sebelum ku hancurkan kepalamu, katakana dulu siapa engkau namaku Sutejo dan aku sudah siap untuk melawanmu, Mahesamata. Akan tetapi Andika harus berjanji bahwa kalau Andika kalah melawanku, selama hidupmu Andika harus menjauhkan diri dari Sardula Cemeng dan tidak boleh mengganggu daerah wilayah ini lagi, kalaholahmu. Wahaha, kalau aku sampai kalaholahmu, aku bersumpah tidak akan muncul lagi di dunia ramai.